Oke, kita masuk ke pengenalan Visual Basic Tujuan dari perkuliahan ini, yang pertemuan kali ini, yang pertama Mahasiswa nanti diharapkan memahami platform Microsoft.net Kemudian yang kedua, mengenal Integrated Development Environment atau IDE Visual Basic.net Yang ketiga, memahami struktur proyek Visual Basic.net Selanjutnya, memahami jenis-jenis aplikasi .net Dan berikutnya, mampu membangun graphical user interface menggunakan Visual Basic.net Untuk perangkat lunak yang digunakan atau software pemrograman yang digunakan Nanti kita akan menggunakan Microsoft Visual Basic 2008 atau 2010 Materi ini atau teks dari materi ini menggunakan 2008 Namun demikian nanti, yang saya gunakan yaitu 2010 Dan saya hanya akan membagikan yang versi 2010 saja ya Oke, soal bahan atau software-nya nanti akan saya bagikan melalui Google Drive Teman-teman nanti bisa download sendiri ya Tapi file-nya cukup besar Diharapkan, ini bawa laptop enggak? Kedepannya bawa laptop siap ya? Ya, biar lebih itu saja Jadi kalau pemrograman kayak gini ya Itu biasanya tidak selesai Hanya dengan satu kali Kalau enggak itu satu sesi pembelajaran ya Jadi misalnya teman-teman belajar di sini 2 jam ya Setelah itu biasanya membutuhkan waktu lebih Untuk mempelajarinya Sehingga alangkah lebih baik Kalau teman-teman menggunakan laptop sendiri ya Oke, kita kembali ke sini Dasar teori ya Mengenai platform .NET Framework ya Microsoft .NET yang awalnya disebut Next Generation Windows Service ya Adalah suatu platform untuk membangun dan menjalankan Generasi penerus aplikasi-aplikasi terdistribusi Nah, Microsoft .NET ini merupakan kerangka pengembangan Yang menyediakan antarmuka pemrograman baru Untuk layanan Windows dan API Atau Application Programming Interface ya Nah, istilah framework ini Nanti akan populer ya Ketika nanti teman-teman Belajar lebih lanjut mengenai Berbagai bahasa pemrograman yang ada Mungkin saya spill sedikit informasi ya Bahwa pemrograman visual ini merupakan salah satu teknologi dan jenis bahasa pemrograman Yang cukup populer bagi mahasiswa Universitas Tekom Terbukti ya di akhir perkulian banyak Karena nanti teman-teman kan di akhir perkulian kan diminta untuk membuat karya akhir ya Proyek akhir ya Semacam skripsi lah Kebanyakan proyek akhirnya menggunakan bahasa visual basic ini Jadi saya sarankan teman-teman sungguh-sungguh yang mempelajari materi ini Sekalipun nanti berjenjang dan bertahap ya Kita kembali ke sini Teknologi .NET terintegrasi penuh Melalui produk-produk Microsoft Dan menyediakan kemampuan untuk mengembangkan solusi dan menggunakan web service Platform .NET ini terdiri dari 5 komponen utama Yang tersusun dalam 3 lapisan ya Lapisan paling bawahnya adalah sistem operasi Sistem operasi itu saya kira teman-teman familiar ya Bahwa Microsoft itu produk terkenalnya adalah Windows Seperti yang saya pakai ini Seperti ini ya Lapisan keduanya Terdiri dari 3 komponen ya Dan lapisan teratas adalah visual studio .NET ya Oke mengenai visual studio .NET ini Microsoft visual studio .NET merupakan kumpulan lengkap tools pengembangan Untuk membangun aplikasi web Untuk membangun aplikasi web ASP.NET XML web service aplikasi desktop dan aplikasi mobile Nah kenapa ini bisa digunakan untuk berbagai jenis teknologi yang sekarang populer ya Web bisa desktop pun bisa bahwa bahkan ya aplikasi mobile pun bisa Karena di awal pengembangan .NET ya isu yang berkembang dari kalangan programmer adalah isu cross platform Yaitu pengembangan suatu program yang memungkinkan berjalan di berbagai platform ya Yaitu misal yang secara umum saja ya yang sekarang ya setidaknya teknologi berbasis komputer itu kan terbagi menjadi tiga Yaitu teknologi yang pendekatannya menggunakan web Kemudian teknologi yang pendekatannya berbasis desktop atau komputer laptop semacam ini Dan teknologi yang pendekatannya berbasis mobile atau handphone dari teman-teman sekalian Itu semuanya bagian dari perkembangan teknologi komputer ya Jadi HP kalian itu sebenarnya sekarang sudah komputer Arsitekturnya sama dengan komputer Disana ada prosesornya Ada RAM nya Dan ada storage nya Kalau storage di HP biasanya menggunakan SSD ya Tapi untuk laptop masih banyak yang menggunakan hard disk ya Nah bagaimana cara mengembangkan itu salah satunya Ini produk yang dikembangkan oleh Microsoft adalah .NET Yang memungkinkan nanti membuat program ya Jadi satu teknologi ya Bisa membuat program yang berjalan di web juga bisa Di desktop juga bisa Dan di mobile juga bisa Tapi di stekom ini Karena nanti ada mata kuliah yang secara khusus Akan mempelajari masing-masing teknologi tadi Web ada Desktop ada dan mobile ada Maka untuk pemrograman visual ini kita akan fokus ke pemrograman yang berbasis desktop saja Jadi untuk visual ini nanti kita akan fokus ke desktop saja Nah kita kembali ke sini Dalam visual studio inilah Bahasa-bahasa pemrograman .NET Seperti visual basic Visual C++ Visual C Sharp Dan Visual G Sharp Semuanya ada Semua itu menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi Jadi nanti kalau kita ngebut paket pengembangan ini dengan istilah IDE atau Integrated Development Environment Jadi nanti istilah IDE Teman-teman jangan bingung ya Jadi mungkin dipakai juga di teknologi lainnya Tapi dalam konteks ini IDE yang kita maksud adalah untuk paket pengembangan program Nah dalam hal ini adalah .NET Nah dari berbagai bahasa pemrograman ini ya Sebenarnya yang lainnya juga bisa ya C++ itu juga populer juga bisa digunakan C Sharp juga populer ya Namun demikian nanti kita akan menggunakan yang ini yaitu visual basic ini ya Yang lainnya teman-teman kalau mau pelajari boleh lah Tapi tentu saja itu butuh energi dan butuh waktu yang cukup banyak lah ya Tapi dengan belajar salah satunya ini Diharapkan nanti teman-teman kalau sudah familiar ya Bisa jadi kedepannya mempelajari yang lainnya secara mandiri Baik itu C++, G Sharp ataupun G Sharp ya Untuk visual basic .NET ini merupakan salah satu bahasa pemrograman Yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi .NET di platform Microsoft .NET ya Tidak seperti generasi sebelumnya Jadi teman-teman tidak tahu mungkin ya bahwa sebelumnya ada visual basic versi 6.0 Kalau ini belum mengusung isu cross platform Hanya bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop saja ya Termasuk yang di bawahnya Nah cara menginstallnya sama seperti menginstall produk Microsoft lainnya ya Nanti ya ada jurus next-next nya dan lain sebagainya ya Dalam hal ini tinggal hidupkan komputer kemudian masukkan Nah nanti bukan pakai CD ya kita pakainya file isu Nanti teman-teman mounting file sudah paham belum ya Sudah bisa ya Nah jadi nanti file-nya di mount seolah-olah nanti ada CD nya Karena mungkin sekarang sudah banyak komputer yang tidak pakai CD ya Tapi bisa diakali dengan teknik mounting ya Nah seperti itu mas siapa ini? Mas Jerry sudah paham Jadi nanti dalam proses perkulian teman-teman bisa saling berdiskusi Jadi nanti ada dalam dunia pendidikan sekarang itu istilahnya knowledge sharing Jadi pengetahuan itu bagaimana dibagikan di dalam kelas atau di dalam komunitas Sehingga nanti secara bersama-sama bisa berkembang Untuk menjalankan Microsoft IPNet Diperlukan perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan ya Nah jadi teman-teman mungkin perlu tahu ya Bahwa Microsoft Visual Basic .NET ini Sebenarnya sekarang sudah berkembang Sampai kalau tidak salah itu yang versi 2017 Bahkan 2019 juga ada ya Namun demikian kita tetap menggunakan ini ya Jaga-jaga Nanti teman-teman yang laptopnya mungkin spesifikasinya agak minim gitu ya Tapi nanti kira-kira ya Minim-minimnya ya laptop 4GB itu sudah bisa Kalau kita menggunakan yang versi 2010 ini Toh yang akan kita pelajari Kali ini hanya yang versi desktopnya saja Jadi masih relevan ya Untuk menginstall VBNet Kita harus mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak ya Ini minimal Bahkan disini disebutkan Pentium 4 aja bisa ya Jadi setidaknya ya apa ya Teman-teman yang masih pakai Celeron ya nanti bisa lah kira-kira ya RAM-nya ya nanti Sesuaikan dengan sistem operasi ya Tadi saya sampaikan ya 4GB-an bisa lah ya Kemudian harddisk yang dibutuhkan sekitar 5GB ya Kalau yang ini saya kira masuk semuanya lah ya Oke berikutnya kita masuk instalasi VBNet ya Nah ini seperti menginstall aplikasi lainnya ya Tapi nanti kita dengan teknik mounting ya Oke ini tadi pengenalan sama dengan yang di atas ya Nah ini nanti sedikit saya demonstrasikan bagaimana kita mulai program ya Menggunakan visualbasic.net ya Nah nanti antar mukanya kurang lebih begini Oke ini share-nya saya pindah ke fullscreen ya Seluruh layarnya Oke Silahkan konfirmasi sudah terlihat ya Ini desktop ini terlihat ya Oke saya klik start ini sudah terlihat ya Terlihat ya Oke Jadi untuk memulai Microsoft Visual Basic Kalau sudah di install Tapi nanti teman-teman install dulu ya Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya Jadi menunya itu nanti ada di Microsoft ya Di grup Microsoft ya Jadi nanti kira-kira disini ya Saya menggunakan yang 2010 ya Teman-teman kalau merasa Komputernya spesifikasi kurang bisa menjalankan yang 2010 ini Nanti boleh yang menggunakan 2008 ya Oke untuk menjalankan seperti biasa Kita klik tombol yang ada logonya seperti ini ya Oke ada tulisannya Microsoft Visual Studio 2010 Ini ada di folder Microsoft Visual Studio ya Kalau teman-teman mau membuat shortcut juga boleh ditaruh di desktop ya Tapi kalau menjalankan dari start menu juga boleh ya Oke klik kita klik aja ya Kemudian dia akan loading ya Untuk pertama kali kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini ya Nah untuk fasilitas ini ya Nanti ada toolbox ya Kemudian ada form atau tempat untuk mendesain tampilan ya Kemudian ada solution explorer dan properties ini Nanti akan tampil setelah kita membuat proyek baru ya Nah lantuan membuat proyek barunya nanti disini ya File new project atau new project ya atau ctrl N ya Kemudian nanti kita isikan ya Dengan memilih visual basic windows Windows form application ya Oke kemudian dan seterusnya ya Oke ini kita demonstrasikan dulu ya Ini bisa kita pilih file ini Atau kita klik bagian ini ya Oke kita pilih dari file saja ya Kita pilih new project ya Nah disini ya terlihat ya Bahasa pemrograman defaultnya adalah visual basic Tapi kalau kita klik di bagian ini Sebenarnya ada visual C sharp ya dan lainnya ya Itu pilihnya ketika install Nanti teman-teman bisa memilih ya Tapi kebetulan untuk tempat saya Yang saya install hanya C sharpnya saja Dan visual basicnya Nanti teman-teman ketika menginstall Itu ada pilihan Ada pilihan C++ Bahkan yang 2010 ini sebenarnya ada F sharp juga ya Nah itu kalau di install semua boleh ya Tapi saran saya tidak Karena semakin banyak komponen yang di install Itu nanti dia akan memakan space Atau ruang di hadis semakin besar ya Tapi itu terserah teman-teman Kalau komputernya bagus Boleh-boleh saja install yang lainnya Sambil nyoba bahasa pemrograman yang lainnya Tapi kali ini kita hanya akan mempelajari yang visual basic saja ya Maka kita pilih yang visual basic Kemudian kita pilih windows form application Jadi karena ini tema perkulihan kita adalah Pemrograman visual Jadi nanti kita pendekatannya adalah Tampilan-tampilan visual untuk membangun program Kemudian nama proyeknya bisa kita tentukan ya Misalnya ini adalah proyek ya Pertama priadi Seperti ini ya Kemudian bisa kita klik oke setelah itu ya Nah kita tunggu ini ada proses loadingnya Nah sampai disini ya Teman-teman ada yang perhatikan ya Bahwa kita belum menentukan dimana file ini disimpan ya Oleh karena itu untuk menyimpannya disini ada tombol seperti ini ya Save all ya Jadi kita Pengajar ya Selalu menyarankan Teman-teman nyimpannya yang save all ini Karena kalau save saja Dia hanya akan menyimpan di bagian yang sedang dibuka saja Kalau save all jadi nanti kalau kita Sudah mengedit bagian-bagian lainnya Nanti akan ikut tersimpan Oke Misalnya kita pilih save all ini ya Baru dia menampilkan jendela Dimana kita akan menempatkan proyek kita ya Nah untuk menempatkan proyek kita ya Kita pilih browse ini ya Kemudian kita tempatkan di tempat yang aman ya Jadi tempat yang aman ya Biasanya di lokal disk yang selain C ya disini ya Di lokal disk D ya Oke misalnya disini ya Karena ini untuk demonstrasi ya Saya simpan di temporer ini ya Kemudian saya buat folder baru ya Misalnya proyek VB Sesuai dengan nama masing-masing ya Priyadi ya Saya sarankan untuk nama proyeknya Menggunakan teknik camel case ya Jadi pemisahan kata itu tidak menggunakan spasi Tapi menggunakan huruf besar seperti ini ya Proyek kemudian V nya besar Kemudian P nya besar seperti itu ya Saya sarankan seperti itu saja ya Karena nanti dalam beberapa bahasa pemrograman Mungkin nanti tidak bisa menerima penggunaan spasi Jadi ini pembiasaan saja ya Dan kalau tidak menggunakan spasi seperti ini Lebih banyak bisa diterima di berbagai bahasa pemrograman ya Setelah itu kita select folder ya Kemudian ini bisa kita cintang ya Create directory for solution ya Jadi nanti solusinya ada di dalam directory tersendiri ya Kemudian bisa kita pilih save ya Oke sampai disini ya Kalau kita kembali kesini panduannya ya Yang ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya Nah disini ada penjelasan tampilannya ya Nanti ada menu bar Ada tool bar ya Ada tool box ya Jadi Untuk menu bar itu nanti disini ya Kemudian ada tool bar itu nanti disini Kemudian disini ada tool box ya Kemudian disini ada form design ya Yang disini ya Kemudian solution explorer itu nanti disini Itu mirip explorer dari proyek kita ya Seperti kita mengelola file itu ya Kemudian ada properties ya Properties itu nanti dia tampil disini ya Nanti saya tunjukkan sedikit demonstrasi ya Kemudian ada error list ya Digunakan untuk menampilkan pesan error Jika terjadi kesalahan ya Jadi error listnya nanti ada disini Oke Untuk memperjelas ya Kita sedikit demonstrasikan membuat Tampilan sederhana ya Oke Tool box ya Dia tampil disini ya Kebetulan untuk awalannya Dia sebenarnya ini ya Ketika mouse nya kita pindahkan kesini Dia otomatis hilang ya Tapi ketika kita mouse nya kita sorot kesini ya Maka dia akan tampil ya Untuk menampilkan secara terus menerus Kita bisa klik ya Kemudian kita pilih yang pin ini ya Auto height nya itu nanti kita hilangkan ya Karena waktu kita mendesain ya Biasanya kita sering menarik-narik komponen Dari sini kesini Misalnya kita akan menarik komponen button ini Kemudian kita letakkan di tampilan sini ya Nah nanti kurang lebih seperti itu Form ini nanti dikendalikan di sisi sini ya Ini namanya form 1 Ini bisa kita rubah-rubah juga ya Bisa kita rubah-rubah namanya Misalnya ini form 1 Kita kasih nama sesuai nama masing-masing ya Jadi nanti biasakan teman-teman Ketika mengerjakan worksheet atau latihan Menggunakan nama masing-masing ya Selain itu untuk mengidentifikasi ya Kalau misalnya ada teman titip Proyek dan lain sebagainya Biar tidak bingung Itu juga akan mengidentifikasi bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan adalah Original atau dikerjakan oleh masing-masing ya Nah kita kembali ke sini ya Jadi ini bisa kita kelola ya Bahkan nanti Kalau kita punya lebih dari satu form ya Misalnya kita add di sini ya New windows form seperti ini ya Kita add di sini ya Nah dia juga akan bertambah di sini Dan ini masih form kosong ya Kalau kita mau kembali ke Halaman kita sebelumnya tadi Kita tinggal klik ini saja ya Oke kemudian kita simulasikan Yang bagian properties ya Untuk properties Dia menampilkan ya Informasi-informasi Atau spesifikasi dari setiap komponen Yang kita gunakan ya Misalnya kita di sini ingin memodifikasi Button ini Biar tulisannya misalnya tidak button ya Oke Cara memodifikasinya Itu adalah Untuk memodifikasi tulisan ya Kita pilih yang bagian text ini ya Kemudian kita ubah Misalnya kita ubah tulisannya menjadi tombol Seperti ini Setelah itu bisa kita klik enter ya Sehingga nanti di sini Berubah tulisannya menjadi enter seperti ini ya Yang lain-lainnya nanti akan kita pelajari Pada pertemuan yang akan datang ya Tapi ini hanya untuk memperkenalkan saja Tampilan awal atau bentuk awal Dari ide microsoftvisualstudio.net ya Setelah itu jangan lupa save all ya Kemudian untuk menjalankan program ya Kita sebenarnya bisa klik di sini ya Start debugging ini ya Atau nanti sebenarnya ya Teman-teman juga bisa Pilih Dari menu ini ya Nanti pilihannya di sini lebih banyak lagi ya Oke Misalnya di sini Karena ini belum ada program lainnya ya Kalau kita jalankan ya Kita klik di sini ya Maka program yang Baru saja kita buat Nanti dia dijalankan ya Oke Untuk tombol ini belum Menjalankan apapun ya Sehingga ketika di klik Dia itu ya Masih belum ngapa-ngapain ya Kita buat program sederhana misalnya ya Untuk membuat program sederhana ya Kita Misalnya kita berikan pada event tombol ini ya Jadi enaknya Memprogram dengan microsoft visual studio ini ya Tampilannya sangat visual sekali ya Mirip ketika kita editing Misalnya teman-teman yang biasa menggunakan powerpoint ya Oke Ini kita double klik aja ya Kemudian kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini ya Nah Pada halaman seperti ini ya Eventnya akan diberikan pada button 1 ya Dengan event klik ya Artinya nanti ketika di klik Dia akan menjalankan sesuatu Misalnya di sini kita hanya akan memberikan Kode N Artinya Programnya akan diakhiri ya Sehingga Nanti kalau program ini kita jalankan lagi ya Kalau teman-teman dari halaman coding ini Kembali ke tampilan visual ya Nanti navigasinya di sini ya Kalau sekarang Kita sedang ada di view code ya Kemudian kalau kita mau kembali ke designer ya Kita klik bagian ini ya Sehingga nanti tampil seperti ini Sehingga nanti tombol ini ketika di klik Dia akan menutup program yang sedang dijalankan ya Oke misalnya nanti seperti ini ya Kita jalankan ya Kemudian ketika ini kita klik tombol ini ya Dia langsung menutup Oke kurang lebih seperti itu dulu Yang kita pelajari kali ini ya Sampai di sini silahkan Jika ada yang ingin ditanyakan ya Altyazı M.K. Terima kasih.